Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Anda berada kembali di pagi yang berbahagia ini kita berjumpa dalam segmen adab islami tentu Islam adalah agama yang paling sempurna dalam videonya ini dia tidak akan dipakai tentang ibadah tapi juga kita dengan sesama manusia ya itulah yang dibahasakan dengan adab atau akhlak insya Allah di pagi hari ini Alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama Ustaz Haji Muhammad Mukhran Usman LC MHI ya Ustaz syukur atas hadirannya di studio beliau akan membahas tentang ya bagaimana adab-adab atau macam-macam ahlak yang mulia ya dan tanpa yang untuk menghirsinkan waktu ya kepada Ustaz kami persilakan kualitas padan masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yam iddin amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita sehat dalam keadaan kita dalam keislaman kita dalam keimanan kita yang ini tentunya merupakan karunia dan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua baiklah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang macam-macam akhlak yang mulia atau bagaimana kemudian kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia yang dimana akhlak yang mulia ini merupakan satu ciri daripada orang yang beriman dari sekian ciri-ciri yang tentunya ada dan melekat pada diri sebagai seorang muslim nah berkaitan dengan akhlak itu sendiri atau adab sebelum kita mengkaji tentang macam-macam daripada akhlak yang mulia itu maka perlu terlebih dahulu untuk kemudian kita mengetahui apa sebenarnya pengertian akhlak itu atau kalau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Khuluk maka Al-Khuluk itu bisa diartikan sebagai tabiat atau perangai tabiat seseorang atau perilaku seseorang itu artinya adalah Al-Khuluk kemudian juga dalam pendapat yang lain seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khulubi beliau mengatakan bahwasannya Khuluk dalam bahasa Arab itu artinya adalah adab atau etika yang mengendalikan seseorang dalam bertindak dan bersikap jadi dia adalah satu etika satu perilaku yang kemudian yang mengendalikan dan membatasi seseorang atau seorang muslim dalam bertindak baik itu berucap ataukah itu melakukan gerakan-gerakan dan bersikap kemudian dalam pendapat yang lain bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa kemudian timbullah perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu jadi dia adalah satu apa tobiat yang melekat pada diri seseorang jadi dia tidak memerlukan pertimbangan-pertimbangan ya atau dipikirkan terlebih dahulu tapi memang dia sudah tobiatnya seperti itu ya tobiat seseorang seperti itu nah ini beberapa pengertian daripada Al-Quruh atau akhlak dalam bahasa kita ya kemudian selain daripada itu ya bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa memiliki akhlak yang mulia dia dia adalah perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam satu firmannya dalam surah Al-Imran ayat yang ke-133 disitu sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu sangat jelas bahwa ada beberapa akhlak yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat tersebut setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera wasahri berlomba-lomba ilama kiratin kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah menyiapkan kepada orang-orang yang bersegera itu dalam ampunan Allah jannah syurga yang luasnya itu seluas langit dan bumi ini siapa mereka itu mereka itu adalah yang pertama orang-orang yang yunfikuna yang berinfak yang bersedekah baik itu di waktu mereka lapang ataukah di waktu mereka susah itu mereka senantiasa berinfak dan ini merupakan akhlak dia adalah satu akhlak yang mulia suka berderma suka membantu ya suka memberi ini akhlak ini perangai sikap yang mulia kemudian walqadhimina al-ghayza yang mampu menahan amarahnya yang mampu menahan emosinya marahnya dia mampu ini orang yang memiliki akhlak yang mulia karena ya kita tentunya menyadari semua bahwa tiada diantara kita ini yang tidak memiliki ya permasalahan atau memiliki problem ya yang biasa dengan masalah itu dengan problem itu kita mungkin marah ya kita mungkin jengkel ya kita mungkin emosi namun ingatlah bahwa orang yang memiliki akhlak yang mulia itu adalah orang yang mampu untuk ya menahan amarahnya ya ini khususnya misalnya orang tua kepada anak-anak ya harusnya bagaimana anda sebagai bapak ya sebagai orang tua ya ketika berinteraksi dengan anak-anak anda kemudian nampak dari mereka itu perilaku-perilaku yang mungkin membuat anda sebagai bapak atau orang tua itu jengkel maka ya jangan langsung ambil ya kayu atau jangan langsung ambil ya sapu lalu kemudian dilempar atau dipukul kepada anak itu tidak baik itu bukan orang yang ya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia demikian pula ya ketika suami melihat istri itu bersalah langsung dimarahin ya langsung di hina itu tidak baik ya itu tidak bagus ya anda ya dalam berinteraksi berinteraksi baik itu dengan orang-orang terdekat anda ya anak-anak atau istri ataukah orang tua ataukah tetangga termasuk ini ya apa sekarang ini hubungan antara apa satu wilayah atau satu tempat dengan tetangga-tetangganya itu sudah mulai ya nampak kesenggangan diantara mereka ya sudah tidak lagi saling menyapa ya sudah tidak lagi saling menziarahi ini ya merupakan salah satu hal yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi wal-kathimina la-ghaita jadi orang yang mampu untuk menahan amarahnya ya termasuk seorang pemimpin kepada bawahannya ya bagaimana ya tentunya kalau misalnya banyak ya yang dia pimpin itu membutuhkan ya sebuah ketahanan yang kuat ya untuk menjaga emosi untuk menjaga kemarahan ya agar ya kemudian dia menjadi orang yang sebagai orang yang berakhlak yang mulia ya kemudian wal-afina aninas itu ya jadi kedua hal ini sangat berkaitan erat ya antara menahan amarah dan kemudian wal-afina nina seaitu memberi maaf ya memberi kesempatan ya kepada orang yang mungkin bersalah kepada kita untuk ya dia meminta maaf kepada kita ya apalagi kalau misalnya dia sudah datang ya mungkin datang jauh-jauh ya datang dari kampung ke kota untuk minta maaf kepada kita luar biasa itu sebuah ya sebuah hal yang tentunya menandakan dan menunjukkan akan akhlak yang mulia wal-afina aninas ya siapa diantara kita yang tidak punya salah ya siapa diantara kita yang tidak punya kekeliruan ya maka ya salah satu akhlak yang mulia adalah yang mampu kemudian memberi maaf ya memberi maaf kepada orang yang bersalah wal-afina aninas ya kemudian ayat itu ditutup dengan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai wallahu yuhibbul muhsinin Allah cinta ya kepada orang-orang yang berbuat baik yaitu orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia Allah cinta luar biasa ya Allah cinta kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia karena akhlak yang mulia itu adalah perbuatan baik jadi setiap akhlak yang mulia itu adalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang baik itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini ayat ya dalam surah Ali Imran ayat yang 133 ini bisa jadi perlindungan bagi kita semua ya bahwa ternyata ya dengan akhlak yang mulia yang merupakan perbuatan baik yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menjadi sebab ya untuk kemudian kita mendapatkan jannatullah ya syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang yang luasnya itu seluas langit dan bumi ini ya siapa diantara kita yang tidak menginginkan itu ya tentunya kita semuanya menginginkan nah kalau anda menginginkan maka tentunya dengan harus menjadi orang yang beraklak yang mudia ya memang berat ya tidak mudah ya sekarang ini sesuatu bisa menjadi pemicu orang itu saling bertengkar orang itu saling mengejek orang itu saling mencela ya sekarang ini kehidupan luar biasa ya dan kita juga terkadang agak apa ya agak heran juga ya kenapa kok sekarang ini manusia-manusia itu atau orang-orang itu pada cepat emosi ya pada cepat marah ya sekarang seperti itu ya ini mungkin salah satunya ya pengaruh daripada apa keberadaan apa yang ada di sekitar kita apa yang ada di sekeliling kita yang semakin banyak yang semakin beragam yang semakin bermacam-macam ya sambil contoh dalam kasus rumah tangga misalnya ya ini satu kasus saja ya misalnya dalam kehidupan rumah tangga misalnya ya ada seorang suami misalnya ya kemudian meminta sesuatu apa meminta sesuatu kepada istrinya atau meminta tolong kepada istrinya namun isinya itu lagi sibuk dengan apa namanya dengan androidnya ya dengan hp-nya terkadang panggilan suaminya itu tidak didengar atau mungkin didengar karena sibuk tidak dibalas ya biasa juga kalau orang yang merasa tidak diperhatikan seperti itu biasa ya adalah timbul emosi ya timbul ya ketidaksukaan ya dan ini kalau berlarut-larut ya kalau dia terus ya berjalan seperti itu itu bisa membuat ya mungkin sampai pada tingkat kemarahan ya sampai pada tingkat kemarahan ya seperti itu juga anak-anak anak-anak biasa ya kalau kita bawa jalan-jalan itu kebutuhannya banyak kebutuhannya karena di depannya itu sudah beragam ya apalagi kalau lihat temannya pakai ini temannya beli ini ya tidak masalah sih kita misalnya belikan dia kita siapkan untuk dia namun terkadang biasa itu juga ya menjadi pemicu mungkin agak ya apa ya mungkin timbul emosi dan sebagainya nah ini apa yang ada di sekeliling kita yang juga sangat berpengaruh dalam mental ya dalam apa perilaku ya dalam budi pekerti ya seseorang lingkungan terutama ya kalau lingkungannya adalah lingkungan yang mungkin ya apa buruk dan sebagainya ya sekalipun ini kita tidak bisa pungkiri ya bahwasannya memang sifat ini juga sifat yang sebenarnya melekat juga pada manusia ya nah jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa akhlak yang mulia ini ya kalau digambarkan dalam surah Alimran tadi itu ya memang begitu sangat mulia ya berinfak ya itu sudah menandakan ya dan menunjukkan orang itu memiliki ya akhlak yang mulia kemudian mampu menahan emosi mampu menahan amarah rasa jengkel ya rasa ya emosi ya itu juga adalah bagian daripada akhlak yang mulia ya kemudian mampu memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita itu juga merupakan bagian daripada akhlak yang mulia nah adapun dari hadis Rasulullah sallallahu sallam ya yang menyebutkan tentang perintah untuk kita berakhlak yang mulia ya sebagaimana dalam sabda beliau innamabu istu liutam bima makarimal akhlak bahwa aku diutus oleh Allah s.w.t untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia dan memang akhlak orang-orang Arab ya sebelum Islam itu datang ya begitu buruk ya ada yang ya tersisa dari akhlak-akhlak mereka itu adalah akhlak yang mulia masih banyak ya namun ya di samping itu juga ada akhlak-akhlak yang buruk ya selain daripada akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh bangsa Arab ya sebelum datangnya Islam ya namun Islam itu datang dan menyempurnakan itu artinya menghilangkan semua akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada mereka ya dan tetap ya memberikan ya kemudian kebaikan dan juga menempatkan ya akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada mereka itu ya sebagai akhlak yang perlu untuk dijaga seperti kedirmawanan ya suka membantu suka memberi itu kan bagian daripada akhlak mereka yang mulia akhlak bangsa Arab ya nah ada pun yang buruk-buruk itu yang dihilangkan sementara yang baik-baik itu yang tetap ya nah jadi dia ya kata Rasulullah in nama bu istu li utam mimah untuk menyempurnakan ya artinya ya menghilangkan yang buruk-buruknya ya dan ya tetap yang baik-baiknya itu sebagai pegangan ya karena Islam itu ya memang ingin untuk bagaimana memberikan ya ketenangan dan kedamaian kepada apa pemeluknya ya penganutnya ya jadi seperti itu Islam ya nah kemudian juga ya dalam satu sabda yang lain ya bahwa Rasulullah disebutkan dalam satu hadis ya innal abda ya layabluga bihusni khulukihi azima darajatil akhira wa syarafal manazila wa annahu ladu'iful ibad ya ini hadisnya sangat luar biasa bahwa sesungguhnya ya seorang hamba yang berakhlak baik akan mencapai ya derajat ya yaitu ya azima darajatil akhira dia akan dapat gitu ya derajat yang ya eh agung ya derajat yang mulia wa syarafal manazila dan juga kedudukan yang mulia syaraf dia akan dapatkan di akhirat ya wa annahu ladu'iful ibad sekalipun orang itu memiliki ibadah yang sedikit ya maka akhlaknya itu yang mengangkat dia kepada derajat yang tinggi ya artinya ibadah yang sedikit disini maksudnya ya dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sholat dia laksanakan puasa dia laksanakan ya bukan berarti ya apa annahu ladu'iful ibad artinya dia tidak melaksanakan dia tidak ya jadi bahwa orang yang mendapatkan derajat di akhirat nanti dan manazil syaraf kedudukan yang mulia yaitu orang yang kemudian memiliki akhlak yang mulia kemudian juga ada beberapa pendapat ulama kita tentang akhlak yang mulia itu yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama kita al-hasan berkata bahwa akhlak yang mulia itu adalah bermuka manis dermawan dan tidak suka mengganggu ini artinya tersenyum ya orang yang suka tersenyum itu adalah orang yang akhlak yang mulia kemudian dermawan ada yang tadi kita bacakan itu sama kemudian tidak suka mengganggu ini tiga kalau yang disebutkan oleh al-hasan kemudian Abdullah bin Mubarak berkata bahwa akhlak yang baik itu terhimpun dalam tiga hal yang pertama adalah menjauhi barang yang haram kemudian mengusahakan yang halal dan yang ketiga memberikan kelapangan kepada keluarga nah ini jadi kata beliau Abdullah bin Mubarak berkata bahwa akhlak yang baik itu terhimpun dalam tiga hal tadi menjauhi perkara-perkara yang haram kemudian mengusahakan yang halal cari pekerjaan yang halal cari kerja yang halal cari profesi yang halal itu adalah bagian daripada akhlak yang mudian kemudian yang menjauhi barang-barang yang haram dan yang ketiga adalah sunantiasa memberikan kelapangan baik itu kelapangan lahiri ataukah kelapangan batinia itu diberikan kemudian juga ada yang lain berkata bahwa akhlak yang baik adalah dengan orang dia sunantiasa bersikap baik sesama manusia patah lagi sesama muslim artinya dia tidak suka membuat orangnya jengkel tidak suka membuat saudaranya marah tidak suka artinya dia banyak temannya semua orang yang berteman dengan dia suka kepadanya tapi kalau ada orang yang istilahnya tidak suka berteman dengan dia wah ini perlu untuk kemudian dilihat jangan-jangan akhlannya tidak baik tapi kalau ada orang yang atau semuanya kalau satu orang dua orang itu belum menjadi ukurannya belum menjadi standar kalau misalnya karena satu orang saja langsung dia dikatakan tidak baik akhlaknya tidak banyak orang karena kalau satu orang yang tidak suka kepadanya mungkin ada saja sifat-sifat yang mungkin tidak apa ya tidak dia senang yang itu tidak pada tempatnya nah jadi seperti itu ada seperti kecintaan orang kepada muslim tadi jadi dia adalah orang yang senantisnya bersikap baik dengan sesama tidak suka menyinggung tidak suka sehingga dia diterima kemudian juga yang lain berkata bahwa adab yang mulia itu adalah tidak menyakiti orang dan sabar terhadap mu'min nah ini merupakan pendapat para ulama-ulama salah kita tentang akhlak yang mulia sekarang anda kita dimana posisi kita dimana tempat kita kalau kita masih termasuk orang yang suka menyakiti orang lain suka istilahnya membuat dia sedih membuat ini tidak jadi ini adalah beberapa ya atau pendapat-pendapat ulama-ulama salaf kita tentang bagaimana akhlak yang mulia tersebut nah kemudian nanti kita akan menyebutkannya setelah jidah nanti ya tentang macam-macam daripada akhlak yang mulia yang bisa kita sebutkan insyaallah Allah terima kasih terima kasih program ya adab Islam tadi pembahasan kita ya insyaallah akan dilanjutkan kebalik ya tentang ya bagaimana ahlak atau adab-adab yang mulia dalam Islam ya keberusahaan selamat ya Allah Rasulillah wala'alihi wa sallallahu wa sallam wa ba'at untuk macam-macam akhlak yang mulia yang pertama yang bisa kita mungkin sebutkannya yaitu adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ada kepada Allah ada beberapa yang pertama adalah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya ya jadi itu adalah salah satu akhlak yang mulia ya ya Bagaimana kita senantiasa bersyukur ini ya kepada karunia karunia ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an fadkuruni adhkurkum wa syukuruli walatakurun ya kemudian yang kedua adalah eh akhlak yang mulia kepada Allah adalah hanya berharap kepada Allah dan tidak berputus asa terhadap rahmatnya walayai asumin rawhillah janganlah kalian berputus asa ya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ini adalah akhlak yang mulia ketika senantiasa ada optimisme ada ya semangat ya tidak kemudian sedih ya dengan apa yang menimpa dirinya ya namun dia punya ya sebuah cita-cita yang tinggi kemudian juga salah satu akhlak yang mulia kepada Allah adalah takut akan siksa Allah ini juga adalah akhlak yang mulia kepada Allah kemudian yang keempat yang kelima adalah berperasangka baik kepadanya dalam keadaan senang maupun susah nah itu akhlak ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga ada akhlak dalam berniat yang pertama adalah ya berniat ikhlas hanya kepada Allah ketika melakukan satu perbuatan kemudian hendaknya berniat sebelum melakukan perbuatan dan yang ketiga adalah dalam melaksanakan amalan itu harus diniati dengan keikhlasan yang hendaknya nah ini kalau dia tentang akhlak yang berkaitan dengan niat kemudian juga ada akhlak yang berkaitan dengan misalnya terhadap ya apa diri sendiri ya ada juga akhlak ya atau adab yang berkaitan berkaitan dengan diri sendiri yang pertama adalah selalu bertobat kepada Allah itu akhlak yang mulia itu pada senantiasa bertobat kepada Allah kemudian banyak mengadakan muhasabah diri introveksi diri itu juga bagian daripada akhlak yang mulia pada diri seseorang kemudian selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini juga salah satu akhlak yang mulia kemudian yang keempat senantiasa ada mujahada ada kesungguhan ya dalam melawan hawa nafsu kita ini juga bagian daripada akhlak yang mulia daripada akhlak seseorang kepada kepada dirinya kemudian ada juga akhlak terhadap tetangga yang pertama tidak menyakitinya ya tidak mengganggunya ya kemudian juga senantiasa berbuat baik kepada mereka seperti yang tadi kita sebutkan menjenguknya ketika dia sakit ya membantunya ketika mereka butuh ya memberi pertolongan ketika mereka ditimpa musibah itu ya adab atau akhlak seseorang terhadap seseorang kepada tetangganya jangan disakiti jangan diganggu ya tetap lagi dihina ya itu tidak baik itu kemudiannya ada sesama muslim atau akhlak orang kepada saudaranya muslim kalau yang dalam hadis itu ya ada enam ya haqqul muslim alal muslim situn ya afsus salam memberi salam ya ketika dia minta kita didatangi atau apa oh dia undang kita ya faidah da'aka pa'ajiku ya kalau dia undang kita maka kita datang kemudian wa'idah stanshah kapan sahuh lah kalau dia minta untuk dinasihati kita nasihati wa'idah maridah fa'uduhu kalau dia sakit kita jenguk ya kemudian juga eh wa'idah matah kalau ada yang meninggal kita layak ya kita takziah kesana seperti itu ya kemudian juga ya oh mencintai mereka sebagaimana mencintai diri kita sendiri menolong mereka ketika mereka butuh ya tidak berburuk sangka kepada apa saudara kita ya tidak menghibahnya ya tidak mencelahnya tidak mengejeknya ini luar biasa ya kalau kita bandingkannya sebagian saudara-saudara kita ini ya mengejek kemudian menghibahnya ini masih ada padahal ini bukan adab bukan akhlak yang mulia ya apalagi ya merendahkan diri saudara kita ini tidak baik juga ya kemudian sombong dihadapan saudara kita ini tidak baik juga ini bukan akhlak yang mulia ya kemudian tidak boleh mencacimaki mengolong-ngolok ya memberi gelaran-gelaran buruk kepada saudara kita yang muslim ya kemudian tidak mencelahnya dalam keadaan masih hidup tidak dicelah ya kemudian tidak dengki kepada saudara kita tidak suuzon tidak buru sangka kepadanya tidak suka mencari-cari kesalahannya ini ya seperti itu ya kemudian tidak dengki ya tidak menipunya tidak menghianatinya tidak berdusta kita kepadanya ya kemudian menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil kemudian senantiasa berlaku adil terhadap saudara-saudara kita sama muslim kemudian menutup aibnya kalau dia ada kegeliruan kita tutup aibnya jangan kita buka kemudian mendoakan saudara-saudara kita ya ketika dia memberikan kebaikan kepada kita ya bahkan Rasulullah ya beliau diperlakukan dengan begitu buruk ya oleh penduduk ta'if ketika beliau datang ke sana namun beliau meminta kepada mereka ya untuk ya bisa ada nanti dari generasi mereka yang ya budunallah walayisriku nabi ishayah kan begitu seperti itu nah jadi ini ya macamnya daripada bagaimana orang muslim berakhlak yang mulia kepada saudara-saudaranya dan kalau ini ada luar biasa ini akan memberikan kekuatan memberikan kekuatannya ukhwah yang kuat diantara kita bahkan ya ada juga adab atau akhlak terhadap ya jadi bukan cuma kepada manusia sampai kepada binatang saja seperti memberi minum kepada binatang yang kehausan kalau dalam satu riwayat ya ada seorang wanita zania bezina yang masuk syurga disebabkan karena memberi minuman kepada anjing yang kehausan luar biasa ada yang di azab karena ya menahan tidak memberi makan atau mengurung seekor kucing sampai mati kucing itu biasa karena perbuatan itu ya jadi tidak menyakiti biasa kalau kucing ambil makanan kita kita ambil kayu kita kejar kita pukul kepalanya ya nih ya ndak baik ya kemudian ya apa tidak menyiksanya ya kemudian apa memperbagus kita tajamkan pisaunya ya kemudian apa memberi makanan kepada binatang kalau dia lapar ini kalau saja kepada binatang itu luar biasa ya bagaimana kepada sesama muslim nah ini saya kira para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya masih banyak ya adab-adab yang sebenarnya sangat kita perlukan untuk kita ketahui ya karena memang kalau sekarang ini agak apa ya krisis ya krisis ada anak kepada orang tua sudah ya nampak ya adab yang tidak baik lagi ya memanggil orang tua dengan lantang lantang dengan suara keras ya Hai demikian pula guru kepada murid-murid kepada guru ini ya sudah mulai apa ya terkikis ya adab-adab yang mulia itu apalagi kita orang-orang ini kan sebenarnya punya adab-adab yang mulia punya akalat-akalat yang mulia nah saya kira ini para pemirsa yang berbahagia yang mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita untuk kemungkinan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita Allahualam ya para besok mantif yang sebagainya kalau subhanahu wa ta'ala ya dikenalkan tadi penjelasan tentang bagaimana macam-macam ada adab yang yang mulia dalam Islam ya sekali lagi bagi saya Anda yang ada di rumah ataupun di mana mungkin punya pertanyaan atau ya tanggapan tentang materi ini ya silahkan melayangkan baik itu layanan interaktif atau juga bisa melalui SMS yang dengan nomor yang ada di layar ya sekarang sudah masuk pertanyaan ya Assalamualaikum ya saya Suyatu dari Jambi ya akhlak yang baik itu apakah berpengaruh sama sholat seseorang sholat ada seseorang yang rajin sholat tapi akhlaknya jelek ya tolong penjelasannya ya jadi memang dalam ibadah yang kita lakukan itu dia intinya tentunya untuk selain ya sebagai bentuk kewajiban kita untuk kita laksanakan dan juga untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ibadah yang kita lakukan itu ibadah itu juga salah satunya adalah untuk memperbaik kelakitan iya salah satu daripada eh apa manfaat daripada ibadah itu makanya dalam Al-Quran ya disebutkan bahwa salat salat itu ya itu kemudian ya akan menjaga seseorang ya tanha anil fahsyai wal mungkar itu akan apa namanya mencegah orang ya untuk melakukan perbuatan perbuatan ibadah seseorang itu kepada akhlaknya perilakunya ya ada sangat besar bahkan pengaruhnya kepada orang yang suka sholat orang yang suka beri infak ya orang itu kan ibadah ya orang yang suka berpuasa bayangkan kalau dia berpuasa itu kan puasa itu kan untuk apa namanya menahan ya ya menahan ucapan-ucapan kotor menahan ucapan-ucapan ucapan apa ya buruk ya menahan dari makanan-makanan yang diharamkan ya itu kan semua masuk dalam akhlak ya ketika diajak dia bertengkar dia katakan ini soim saya sedang berpuasa ya jadi jelas ya ya bahwa ibadah itu apalagi ibadah wajib ya itu sangat besar pengaruhnya dalam mencegah ya atau dalam membentuk kepribadian orang itu menjadi orang yang baik akhlaknya ya sangat luar biasa sholat juga seperti itu ya ketika kita sholat misalnya ya bisa membentuk kepribadian akhlak yang mulia ya kita dalam sholat kita tidak apa namanya ribut kemudian dalam sholat kita rapat dengan saudara-saudara kita kita bertemu kita berjungu dengan saudara kita kita bersalaman biasa setelah sholat dengan dengan saudara-saudara kita ya kita saling apa memperlihatkan wajah senyuman kepada saudara-saudara kita jadi sangat besar pengaruhnya ini adalah membentuk kepribadian ya demikian pula zakat zakat wajib itu kan ya zakat fitrah apatah lagi ya zakat fitrah ini ya kita cari orang-orang fakir miskin ya kita berikan ini kan yang akan membentuk akhlak yang mulia ya rumah lembut kepada saudaranya suka membantu kepada saudaranya ya suka menolong saudara ini luar biasa ya jadi sebenarnya ibadah yang Allah wajibkan kepada kita kepada umat islam kapan kita betul-betul laksanakan sesuai dengan ya syarat-syaratnya rukun-rukun ibadah itu ya itu akan menggiring kita membawa kita kepada akhlakul karimah yang mulia tuh ya sudah begitu sangat jelas nah namun di satu sisi juga ya mungkin ada orang yang ya rajin ya ibadah ya tapi masih juga suka 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 menjelah suka dengki suka hasad nah ini yang tentunya tidak baik juga kalau seperti itu keadaannya makanya ya ada satu kisah ya dalam satu riwayat ya tentang ada seorang pemula yang setiap dia masuk ke Masjid Rasulullah maka Rasulullah katakan hadamin ahli jannah ini adalah orang penghuni surga sampai tiga kali ya sehingga ada salah seorang sahabat kemudian ingin ceritahu ibadah apa yang membuat dia ya bisa dijamin masuk suruh oleh Rasulullah makanya dia tidur tiga malam ya di rumah sahabat tadi yang dijamin oleh Rasulullah masuk suruhnya dia tidak ingin lihat apa amalan apa ibadah Oh ternyata di tiga malam itu dia tidak melihat kalau ya orang itu kiam orang itu enggak enggak lihat-lihat nanti pada hari ketika dia mau pulang berdah dia sampaikan ya saya ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang penghuni surga karena ya saya senang siasa mensucikan hati saya ya dari apa prasangka buruk suuzon kepada saudara-saudara saya dan itu adalah akhlak yang mulia akhlak yang mulia itu mengantarkan dia kepada drajat yang tinggi dan apa kedudukan yang mulia Hai yang jadi Oh tidak ya mesti ya tidak mesti orang yang kemudian rajin dalam aktivitas ibadah Hai itu ya kemudian memiliki akhlak yang mulia Hai ya seperti itu karena memang ya eh terkadang itu kalau tidak bisa kita hilangkan dari diri kita itu apa sifat kesombongan padahal sholat itu sebenarnya itu tadi salah satunya mencegah orang itu punya siwat sombong apalagi kalau sudah istilahnya saling apa ya saling apa namanya mencari pengaruh dan sebagainya bisa menjadi sebab ya jadi seperti itu namun ya secara umum bahwasannya semua ibadah perintah yang Allah wajibkan kepada kita itu tentunya sangat besar pengaruhnya dalam akhlak kita kecuali orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala ya kecualikan untuk tidak mendapatkan ya kemuliaan dengan akhlakul karima dari ibadah-ibadah gitu Allahualamu Hai iya eh pertanyaan selanjutnya hai 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 halo halo Assalamualaikum Hai walaikumsalam ya ada seseorang beri piutang pada orang lain waktu tiba bayarnya ya dia tidak bayar Hai ya janji kemudian dia janji dua bulan ya setelah satu tahun ya belum juga dibayar ya Bagaimana sikap pemberi utang yang benar diikhlaskan atau tetap ditagih ya pertanyaan yang kedua beberapa orang berprinsip tidak perlu rajin ibadah yang penting ahlaknya ya ngapain sholat kalau ahlaknya tidak baik ya mohon pencerahnya jadi yang pertama ya tentang masalah piutangnya ya maka ya tetap orang yang berutang itu wajib 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 untuk membayar utangnya yang pertama ya dan tentunya dia berdosa kalau dia punya niat untuk tidak membayar enggak melunasi itu tangan ya Hai jadi dan itu akan dituntut nanti di akhirat orang yang kemudian berutang dan memang Hai berniat tidak melunasi Hai nah ada pun yang tentunya diutang ya ya pemberi utangnya itu ya maka dia ya tentunya harus setelahnya kalau misalnya memang saudara muslimnya itu berat ya mungkin Hai untuk melunasi maka diberikan keringanan misalnya dicicil ya atau mungkin kalau sudah selesai batasnya bisa ditangguhkan lagi dan kalau misalnya memang orang dilihat ya orangnya itu sudah betul-betul tidak mampu mungkin kalau ya diikhlaskan ya hatinya berinfak untuk dia sekiranya itu satu kebaikan juga bagi anda ya jadi eh tentunya ya kalau anda infakan semua itu lebih mulia lagi bagi anda sekiranya seperti itu Allahualam ada pun yang kedua tentang masalah ya ya Oh tidak perlu kita banyak ibadah intinya kita apa makhluk yang ini juga keliru ya juga keliru ya yang benar adalah bahwasannya ya eh tetap kita memperbanyak ibadah-ibadah kita ya amalan-amalan solek kita ini tetap kita berbanyak ada pun ya tentang akhlak itu ya Oh itu ya tentunya semuanya bahwa ada taufiqillah semuanya itu adalah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Umar saja yang luar biasa ya yang begitu itu sangat apa ya khawar ya sangat keras sangat ditakuti namun setelah hidayah Islam itu masuk belum menjadi seorang ahli ibadah juga tuh ya itu mengangkat rajat beliau lebih tinggi dan jadi seperti itu jadi kami kira itu enggak benar ya itu keliru ya kalau kemudian cuma karena akhlak yang mulia lalu apa enggak cuma karena akhlak yang buruk lalu kemudian tidak mau memperbanyak ibadah ya dalam Al-Qur'an sangat jelas perintah untuk memperbanyak ibadah ya wakuli malu dan katakanlah wahai Muhammad ya kepada umat-umat untuk mereka banyak beramal ya Fasirallahu amalakum warasullah wal-muminun jadi ada banyak perintah ini untuk kita memperbanyak ibadah untuk memperbanyak amalan sekitar seperti itu Allah wakil amin ya para resa Umat TV yang semuanya bapak Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan terakhir tadi ya segelus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini sayang sekali karena kita di batas surat waktu ya dan sebelumnya kami ucapkan syukran jizatullah haram kepada ustaz yang telah hadir di studio intinya bahwa mari kita memperbaiki ahlak kita terutama karena ahlak itu mencakup bagaimana ahlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam hal ibadah yang kedua juga hak pahala kita kepada semua manusia dan yang ketiga bagaimana kita kepada mahluk lain ya kami undur dia dari orang anda ya syukran jizatullah haram subhanahu wa ta'ala ilaha ila anta astagfirullah wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh